Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum bertanya, perkenalkan nama saya Pak Edy Ini saya mau bertanya Bu ya, ini terkait masalah imsak Ini kadang ada, sudah adan tapi masih ada yang makan Bu ya Ini kalau ditegur katanya adannya belum selesai Terus ada lagi, sudah adan selesai masih ada yang makan Kalau ditanya katanya belum imsak, belum komat gitu Bu ya Ini gimana Bu ya, itu berarti batas imsak itu berarti kapan gitu Bu ya Ya itu saja pertanyaan saya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama, bicara adan dulu deh Adan itu, adan malam menjelang subuh itu ada dua kali Antara Sayyidina Bilal dan Sayyidina Abdullah bin Umum Maktum Jadi adannya Nabi itu ada dua kali Itu yang kita terapkan di pondok Yang kedua adalah adan waktu masuk subuh Umumnya orang Yang satu lagi disurnahkan adan sebelum subuh Dan fungsi adan sebelum subuh itu adalah Yang tadi bangun malam di masjid agar pulang cepat sahur Yang sudah sahur pergi ke masjid Jadi adan dua kali Jadi adan yang pertama boleh makan Ini kadang orang salah paham dipikir adan boleh makan Tidak pakai pertama kedua, ini kacau Jadi yang boleh makan itu adan yang pertama Sebab adan yang pertama itu tidak pakai Bukan adan subuh Dan itu ada Zaman Nabi itu ada Dan di masyarakat kita tidak ada adan Tidak wajib, tidak ada masalah Cuma jangan salah paham Sehingga satu masyarakat ngomong adan dua Pindah ke yang adan yang satu kan kacau Kamu kalau adan makan Eh biasa, adan makan Belum selesai, adan pertama padahal Saya kalau adan makan Kan Nabi, kalau adan pertama Kalau adan pertama Nabi menyebutkan Kulu was robu, makanlah kalian Hadis Nabi itu Jadi kalau mendengar adan Adannya Sayyidina Abdullah bin Maktum Itu kan beda Kuntah ganti saya beda Kalau kau mendengar adannya ini Maksudnya adan yang pertama Makanlah kamu, minumlah kamu Ini kalau salah paham kan kacau Itu tadi Adan masih makan Nunggu komat lagi Nunggu terbit matahari sekalian nanti Jadi, seperti itu Ini masalah adan dulu Baik Adan yang kedua Itu adalah waktu terbit fajar Fajar sodik Masuk waktu subuh Aslinya begitu Nah, jadi ukurannya bukan adan Ukurannya terbit fajar sodik Biarpun tidak diadani Kalau sudah terbit fajar sodik Biarpun belum adan Tidak boleh makan Jangan bilang Kan belum adan Sudah konggali Kong sama tukang adannya Suruh mundur Kan kacau nanti Jadi, ukurannya bukan adan Ukurannya adalah Jika fajar sudah terbit Fajar sodik Maksudnya masuk subuh Tiba Baik diadani atau tidak diadani Kita sudah tidak boleh makan Akan Sebab definisi puasa adalah Menahan diri dari makan dan minum Dan yang lain yang batalkan Mulai dari terbit fajar sodik Jelas ya Masuk waktu subuh Masuk waktu subuh secara ilmu Bukan secara kebiasaan Di musola kita yang suka terlambat itu Bukan Secara ilmu Subuh itu ya terbit fajar sodik Di daerah saya itu adannya itu Setelah satu jam Kadang-kadang Wah ini paling enak nih Kalau bukanya sahurnya ikut dia Ini kacau Jadi adan Makanya di sisi lain Khususnya adan subuh Tolong Pengurus masjid Yang dapat gaji Haram kalau dia menunda Jadi Kalau tukang Tukang adan itu Kan ada yang gaji Ada yang suka Rela Kalau yang mendapatkan gaji Wajib tepat waktu Masuk waktu adan Terlambat gajinya haram Karena apa Tugasnya Dia memperhatikan waktu Karena ini ditunggu oleh orang Urusan puasa Urusan buka Urusan sholat Tapi kalau tukang adannya Suka rela Ya enggak Karena enggak ambil gaji Ini jadi Urusannya bukan urusan adan Saya kembalikan Tinggal bagaimana kita tahu Urusannya adalah urusan waktu subuh Asalkan waktu subuh Ini bisa dilihat di penanggalan kemenak Itu disesuaikan dengan Penghitungan Penghitungan waktu Dengan ilmunya Diperkirakan Perkirakan itu Jam 4,32 Kalau enggak salah Misalnya ini Jam 4,32 Itu masuk waktu subuh Itulah kita enggak boleh makan Jamnya yang benar Jangan jamnya yang sudah di Kita urusan dengan Allah Urusan dengan Allah Jamnya benar Ya itu Baik Istilah Imsak Ini sering dibahas juga Orang ribut Kenapa kita sering Gampang ribut Ya negeri kita ini Orang Imsak Haram Enggak ada Imsak Dalam Islam Enggak ini Rebut segala macam Imsak itu memang Tidak ada dalam istilah Pembahasan VK Kecuali bab Imsak itu Definisi puasa adalah Imsak Puasa adalah Imsak Artinya menahan diri Dari makan Minum dan seterusnya Mulai dari terbitnya Fajar Sotik Waktu subuh tadi Sampai terbenam matahari Ini Imsak Dalam bahasan VK Tapi Imsak Di negeri kita ini beda Dan sah Sah saja istilah itu Istilah lokal kok Imsak di negeri kita Ini adalah Hati-hati waspada Jadi Kan ada Subuh Jam 4.32 Misalnya Imsaknya Jam 4.20 Kan gitu ya Jadi 10 menit Imsak Untuk jaga-jaga Sikat gigi Kalau makan Biar ini bersih Pas 3.2 Jadi waktu Imsak Imsak Ada yang keter-keter Imsak Itu masih boleh Makan Karena belum masuk subuh Asalkan Imsaknya Ngomongnya benar lagi Jadi itu Imsak itu Istilah lokal Di negeri kita Gak ada di tempat lain Gak ada istilah-istilah begitu Gak usah diributkan juga Imsak gak boleh Imsak gak Imsak maksudnya Nahan diri Kenapa penting Supaya kita bersih gigi Mulut Minum Coba kalau gak pakai Imsak Anda lagi makan Kerubuk rambak Tiba-tiba Adhan Bingung anda Bayang ya Sekrek Mau minum Gak boleh Sudah Adhan Mau ada Imsak Wah kerubuk rambak ini Langsung minum Kan beres gitu Imsak gak apa-apa Itu artinya Dan isarat dari Nabi Ada Antara Adhan yang pertama Dan kedua ini Adalah kurang lebihnya Membaca Ayat 50 ayat Artinya ada jeda Untuk orang waspada Hati-hati Agar mempersiapkan Di saat pas subuh Teng Dia sudah bersih Dan siap berbuasa Seperti itu Indah Pokoknya gini deh Anda Jangan biasa ikut orang Yang suka mengributkan Permasalahan orang Ini Caci magi Bukan bagian kita Sudah Selesai Semua diselesaikan dengan ilmi Sahabat Albaja TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Salwa ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahb Sampai jumpa di video selanjutnya